Ya salam yang terbilang, ya salam yang terbilang Tepatnya di bulan Muharram, tepatnya di bulan Muharram Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kapal Nabi Nuh berlabuh dengan selamat Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud? Ayat 44 Surat apa tadi? Surat Hud ayat berapa? 44 Dan dikatakan kepada bumi Lihat ini ya, baca dengan iman ya Banjir gak surut kecuali atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala ente boleh gunakan cara ente, akal ente untuk menghadapi musibah Tapi tanpa doa tidak bisa Tidak bisa Usaha tanpa doa tidak bisa Musti minta sama siapa? Allah air nurutnya sama siapa? Allah, kalau Allah bilang selesai banjir selesai Kalau Allah bilang enggak, enggak Loh kok itu jauh-jauh London, Inggris, banjir kok Pernah denger gak beritanya? Masuk TV belum lama London, Inggris, banjir, kurang apa bersihnya? Ada sampahnya Dereh rakan disona Kan disiplin disona Bersih Rapi Aturan pengairannya bagus Banjir Gimana? Ya salam ente Kita usaha ya Jaga kebersihan Jangan membangun Bangunan yang merugikan masyarakat Tapi tetap Yang paling utama adalah apa? Adalah apa? Buat Kurang apa ya? Resapan zaman Nabi Nuh Ada gedung zaman Nabi Nuh Ada gak? Resapan bagus gak zaman Nabi Nuh? Semua isinya resapan Kalau Allah mau bilang Banjir sedunia Banjir Pokoknya sekarang orang pada belagu Rumah Anis ya Alhamdulillah Bebas banjir Ya Dia belagu Allah bisa bikin dataran tinggi banjir Dataran rendah gak banjir Apa yang sulit bagi Allah Semoga Allah punin dosa-dosa kita Kadang-kadang Manusia ini Membanggakan hasil usahanya Beda tipis sama sombong Baca firman Allah Surah Hud ayat 44 Dikatakan oleh Allah Ya ardub la'i ma'aki Wahai bumi Telan airmu Allah perintahkan bumi Eh bumi Telan airmu Kalau bumi gak diperintah nalaman Htd bikin Resapan Dia gak punya Ngomong HPD Ayo Orang sekarang ini Kadang-kadang Ya Allah ya Semoga Allah Semoga Allah Semoga Allah Semoga Allah Semoga Allah Semoga Allah Doa dulu Doa 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 Zikrullah yang banyak Hanya Allah yang bisa Mengatur semua Dan kemudian Perintah Allah Wahai langit Hentikan hujan Tutup Sudah Tidak ada hujan Allah yang punya perintah Kalau gak Gak bisa Langit diperintah hujan Hujan terus Diperintah tutup Tutup Bumi juga begitu Diperintah nyerap Nyerap Diperintah Buka-buka Diperintah tutup Tutup Allahu Akbar Dengan perintah Allah tersebut Maka surutlah Air itu Surut Air tersebut Pada umat Nabi Nuh Wa qudhi al-amar Wa stawad Al-judi Dan pada saat itu Perintah pun Selesai dari Allah Dan Bahtera Atau kapal besar Nabi Nuh Alayhi salatu Berlabuh Berlabuh Di atas Bukit Berlabuh Di atas Bukit Al-judi Bukit Al-judi Dan Dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa qila bu'dan Lilkawmi Zalimin Bina salah orang-orang Yang berbuat Kezaliman Artinya Yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa ta'ala Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma Salli wa sallim Wabarik Alayhi wa ala alih Di dalam surah Al-Qamar Ayat 14 Dan Ayat 15 Serta 16 A'udhu Billahi Minasyaitan Ar-rajim Tajribi A'yunina Jazaa Liman Kana Kufir Yang Berlayar Dengan Pemeliharaan Kami Kata Allah Sebagai Balasan Bagi orang-orang Yang diingkari Di ayat 15 Allah Sampaikan Dan Sesungguhnya Telah Kami Jadikan Kapal Itu Sebagai Pelajaran Maka Adakah Orang Yang Mau Mengambil Pelajaran Menunjukkan Taraknaha Berarti Kapal Itu Diawetkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Subhanallah Kalau Antum Buka Internet Maka Antum Akan Dapati Kapal Itu Menurut Para Ilmuwan Sudah Ditemukan Dimana Di Bukit Ararat Di Bukit Ararat Bukan Di Pantai Bukan Di Pantai Bukan Di Daratan Tapi Dimana Di Bukit Itu Pake Waktu Itu NASA Yang Pertama Nemuin Pakai Video Ada Kapal Dalam Bukit Begitu Digali Sama Ilmuwan Dipercaya Inilah Kapal Nabi Nuh Alayhi Salatu Wassalam Ya Nanti Lihat Lagi Di Internet Faka Kata Allah Maka Alangkah Dasyatnya Azabku Dan Ancaman Ancamanku Cuman Manusia Ini Kalau Belum Datang Azabnya Suka Bayang Berlaku Di Ingetin Eh Awas Kurang Ajar Ntar Kalau Dikena Baru Selesai Semoga Allah Ampunin Dosa Dosa Kita Allah Rahmatin Kita Amin Ya Rabban Alamin